Kedua sedang ada pada posisi di kantor Polsek Talang, Jamatan Talang, Kabupaten Tegal menyampaikan pengaduan berkait dengan upaya dari seseorang yang melintas di depan rumah dari arah utara menuju selatan, kemudian sambil melotarkan kata-kata yang sifatnya mengancam nyawa singkatnya seperti ini, ada sepeda motor dari utara, tepatnya di depan rumahnya Pak Kiai di hadapan istri, kebetulan istri dan anak-anak yang menyaksikan itu terlintas motor itu, kemudian sambil pelan-pelan dia berkata Saripudin, kon mati demikian ancaman yang disampaikan sambil berlalu nah, atas kejadian itu yang terjadi pada tanggal 18 September 2023, tepatnya hari Senin jam 12.30 2023 yang kemarin itu mengakibatkan pengaruh psikis baik istri Pak Kiai maupun anak-anaknya sehingga itu tidak nyaman tentunya siapa saja akan ngedrop nah, dari cerita yang disampaikan, kemudian kita diskusikan, kemudian kita berangkatlah hari ini 25 September di Konsek Talang, Kabupaten Tegal, menyampaikan pengaduan hal itu karena ini kita anggap serius nah, karena serius kita pun menanggapinya lebih dari serius hal-hal lain bisa Pak Kiai sampaikan dari pihak keluarga tentunya ini serius, semoga Pak Kiai saya, baik, saya Sari Budin Santrin Deso tentu teman-teman sudah paham siapa saya lah jadi saya ini, saat ini pada posisi bagian yang membela ajaran dakwah Wali Songo di bumi Nusanto di negara Indonesia gimana hal itu perlu kami lakukan agar dakwah dan ajaran Wali Songo tetap eksis tetap semarak, tetap ada di negara Indonesia tapi kemudian setiap perjuangan itu pasti ada rintangan, ada hambatan dan diantara hambatannya tadi disampaikan oleh konsultan hukum saya Pak Hukuan Kovtik sehingga kami semalaman terbukan dengan beberapa tim pengacara bersama keluarga sehingga kami memutuskan untuk melakukan pengaduan ke pihak yang perwajib yakni Polsek Talat atau Mak Polsek Talat Kabupaten Tegal intinya adalah tadi barusan memang ada apa itu orang berdendaraan pakai sarung mengucapkan kalimat yang sebagaimana tadi Pak Hukuan bicarakan dan ada di laporannya yang terpenting dari itu semua adalah kami ingatkan kembali kepada siapapun Anda siapapun kalian jangan coba-coba melakukan teror, melakukan intimidasi apalagi bentuknya itu akan ada semacam pelanggaran pasal yang berurusan dengan hukum karena ini negara Indonesia, negara yang berdaulat, negara yang ada aturannya sekali lagi tolong jangan ada ancam-mengancam karena sampai akan berurusan dengan pihak yang berwajib kita harus mengikuti kaedah ulama-ulama kita terdahulu yaitu Al-Aman, Oblal-Iman bagaimana kita bisa menyelenggarakan eksistensi keimanan kita amankan dulu daerahnya oleh karena itu sekali lagi siapapun Anda, siapapun kalian jangan coba-coba melakukan tindakan yang melawan hukum kami, trak keluarga Muhyiddin Wali Songo tetap akan bergerak demi supaya orang Indonesia paham tentang ajaran dakwah Wali Songo untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati NKRI harga mati terima kasih telah menonton! NKRI harga mati terima kasih telah menonton! NKRI harga mati terima kasih telah menonton!